Kawasan Cagar Alam Gunung Miut Banyak 161 desa berada di dalam dan sekitar kawasan Cagar Alam Gunung Miut. Cagar Alam Gunung Miut memiliki fungsi ekologis yang penting bagi kehidupan manusia dan sebagai habitat penting hidupan liar, serta secara luas berperan mendukung kelestarian ekosistem hutan hujan tropis dan kestabilan iklim global. Berdasarkan data dari hasil kegiatan pengamanan kawasan berbasis SMART yang dilakukan oleh BKSDA Kalbar, berkolaborasi dengan Yayasan Planet Indonesia serta mitra masyarakat, tingkat ancaman terhadap kawasan Cagar Alam Gunung Miut cukup tinggi, salah satunya ancaman dari aktivitas perburuan satwa liar. BKSDA Kalbar bersama Yayasan Planet Indonesia dan mitra masyarakat, serta didukung oleh Pemerintah Kebupaten Landak, Pemerintah Kecamatan Air Besar, Pemerintah Desa Ngkangin, termasuk para pihak terkait diantaranya Polsek Air Besar dan Ramil 12 Air Besar, Babinsa Serimbu, Babin Kamtip Mas Serimbu, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan kelompok pelayanan usaha masyarakat berbasis konservasi Sambenjaya Dusun Tau dan Banyu Bersatu Dusun Ngkangin, mengadakan program pertukaran senjata. Program pertukaran senjata bertujuan untuk menurunkan aktivitas perburuan dan meningkatkan populasi satwa liar di kawasan Cagar Alam Gunung Miut. Sejak dimulainya program pertukaran senjata pada tahun 2019, sampai dengan tahun 2021, sebanyak 583 senjata api sudah diserahkan oleh 328 masyarakat dari Kabupaten Landak dan Pengkayang. Program pertukaran senjata dengan sanitasi air besi ini diberikan sebagai wujud apresiasi kepada seluruh masyarakat atas partisipasinya dalam upaya perustarian kawasan Cagar Alam Gunung Miut. Program ini juga mendukung program pemerintah Kabupaten Landak dalam mewujudkan satu rumah satu jamban untuk mendukung keluarga sehat. Namun, saat ini program satu rumah satu jamban masih belum bisa terrealisasikan. BKSDA Kalbar bersama Yayasan Planit Indonesia serta berkoordinasi dengan KPH Landak kemudian memfasilitasi dibangunnya fasilitas sumber air bersih di Busun Tau, Desa Ngkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak. Saat ini, sebanyak 157 kakak sudah menerima manfaat air bersih yang langsung dialirkan ke seluruh rumah warga di Busun Tau. Pengelolaan air bersih dilakukan oleh desa dan didukung oleh kelompok pelayanan usaha masyarakat berbasis konservasi. Kedepannya, air bersih juga akan dikembangkan di Busun Ngkangin, Desa Ngkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak untuk meningkatkan layanan penyediaan air bersih. Dengan tersedianya fasilitas air bersih, diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih sehat serta mampu meningkatkan kecerdasan untuk kelangsungan generasi mendatang yang lebih maju dan berkembang, termasuk mengurangi tekanan terhadap kawasan dari aktivitas perburuan, sehingga daya dukung kawasan cagar alam Gunung Nyut akan terus meningkat untuk menopang kelestarian ekosistem dan perlindungan sistem penyangga kehidupan bagi makhluk hidup. Terima kasih telah menonton!